Oke, kembali hari ini bersama saya Putra. Saya Fajar. Dalam Soundtrack of Your Life Special Edition. Di mana ini ya? Di salah satu tempat, restoran legend. Legend di Sanur, Denpasar. Denpasar area, Kodia Kodia. Kodia Kodia. Ya baru, dan kali ini sangat spesial sekali karena kita diundang untuk podcast nih ya di arena. Karena restoran, bar dan restoran. Pub. Pub. Ada bedanya pub sama bar itu berbeda. Nanti kita tanya yang punya. Dan ini juga kita podcast hari ini dalam rangkaian International Bali Bike Fest 2023. Yang kelima. Ternyata udah lima kali ada. Dan kita langsung saja sambut ketua panitianya. Founder. Founder dari Bali Bike Fest. Salah satu ya. Haji Alit. Ya, tepuk tangan dong. Bukan founder ya. Bukan founder. Presiden. Presiden. Kalau founder, penemu. Presiden. Oke, maaf. Nanti tolong di edit. Banyak presiden di sini. Apa kabar, Jik? Baik. Apa kabar? Setenggara baik. Suka semua. Ini bagaimana persiapan Bali Bike Fest kali ini? Kayaknya besok sudah mulai ini. Ya, ini kayak di ini. Duduk tenang pikiran perang. Seperti ini modelnya. Ya, besok sudah acara. Jadi banyak hal yang perlu dipersiapkan. Ya, begitulah. Punya acara besar. Pasti perlu persiapan yang banyak. Tanggung jawab besar juga ya, Jik? Ya, biasa lah. Yang lama juga sebagai Yang menjalankan pasti Apa nanya? Ya, banyak-banyak hal yang perlu dipersiapkan. Itu aja sih. Sama seperti event-event biasanya. Nah, sebenarnya ini excitement-nya kali ini Karena kita podcast di arena. Ini adalah salah satu bar yang Pap-pap. Eh, sorry. Lampin, Pak. Pap yang sangat legendaris di Kodia dan Pasar. Ya, saya ingat waktu itu juga Papa saya, waktu saya kecil Mungkin SMP atau apa Diajak makan di sini Dengerin musik Jadi, spesial banget lah Baru datang ke sini Wah, kayak memorinya itu Kembali lagi Speaking of that also Kita mau dengerin Maksudnya kita mau Mau tahu juga nih Tentang Siapa sih sosok Jik Gesalit ini Iya Dan mumpung sama owner-nya kita Kulik-kulik dulu nih Gimana di awal mulanya Pub ini Arena ya Arena Arena Ya, jadi Arena ini adalah Restoran yang Sekarang udah 23 tahun ya Lingsir aja Lingsir ya Tadi awalnya tuh Namanya Arena tetap Cuman arena Sport Cafe Oh ya Jadi 2099 sih Pulang saya kuliah dari Jakarta Karena saya biasa nongkrong di Jakarta Itu kan suka nonton-nonton Sport Bar Di Bali Di Bali belum ada Waktu itu Jadi Kepikiran untuk bikin tempat Untuk nonton Nonton bareng Waktu itu kan Ada GP Ada F1 Ada bola Ya kan Tidak banyak Kayak sekarang TV cable kan Tidak ada Jadi masih jarang Saya masih pakai Bora-bola yang gede Nah akhirnya Arena Sport Cafe Ada Ya seperti itu Jadi sambil berjalan waktu Kenapa bisa berubah Sekarang jadi arena pub Itu tadi Ya pub dan restoran Jadi pub itu sebenarnya Gaya bar sih Cuman yang di Lebih di mungkin Di daerah apa Di Kayak di Inggris Gila macam itu Lebih terkenal dengan pubnya Iris pub Iris pub Seperti itu Jadi 2002 Saya ketemu dengan partner Kebetulan orang Austria Jadi dia yang masuk Banyak di sana Jadi yang Apa nanya Jadi menu ini sekarang Ini kan ke Bavarian Menu-menu Jerman Banyakan Karena memang dia orang Austria Seperti itu Jadi dia konsultan Makanya saya waktu itu Lebih banyak waktu Makanya kenal dengan hobi Motor Jadi nyambung nanti Kenapa Saya bisa Di Night Angel sekarang Ya itu karena Banyak waktu Luang Ya banyak hobi lah Dulu Karena yang jalanin restoran Ya konsultan saya ini Tapi selain Selain Apa namanya Bisnis ini Pasti ada bisnis lain dong Ya Ji Ya kebetulan Saya dilahirkan di Sanur Ya Sanurian lah Sanurian 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 Ya jadi Kita keluarga adalah Mungkin salah satu Payoneer pariwisata Di Sanur Betul Dengan grup kita Yang Santrian Ya Jadi Ayah saya itu Merupakan founder Grup Santrian itu Jadi ya kita Kita tidak jauh Jauh dari Kegiatan-kegiatan Pariwisata Dan segala pendukung Kalau gak bikin hotel Ya bikin restoran Ataupun ada salah satu KKSA juga Di Apa nanya Atraksinya Kayak Apa nanya Rafting Segala macam Yang paling gak Masih berhubungan lah Dengan pariwisata Wah luar biasa sekali Terus perjalanan arena ini Juga kan Artinya kayak Diluar dari Keluarga tadi Ini lebih ke Idenya Ya betul Ya Ya awalnya tadi sport kan Berubah Berubah-berubah Karena sudah Mulai karena sport itu Sudah ya Anggap Sekarang setiap rumah Sudah ada TV cable Udah bisa nonton bola Dimana Sambil jungklang-jungklang Di rumah juga Udah bisa nonton bola Nonton Nah akhirnya Ada pergeseran Ke arah Pub Karena emang Apa nanya Disini kan disandur Expat-expat juga cukup banyak Betul Jadi Ada tempat Buat mereka nongkrong Ya di bar Nah dengan perjalanannya waktu Makin extend-extend Dan juga kebetulan Tahun 2006 Apa nanya Partner konsultan saya itu Retired Ya jadi dari 2002 Sampai 2002 Sampai 2008 Nah 2008 Saya dengan partner 2008 sampai sekarang Saya sendiri Jadi inilah extend saya Sebenernya Jadi tetap dengan DNA Makanan yang lama Tapi Masukkan Saya kan gak ada background Di chef Atau apa Malahan saya kuliah Di perbankan dulu Di Jakarta Mungkin saya bikin bank Disini Kita taunya ngurus hotel Dan restoran Jadi Itu yang agak Gak matching sih Sebenernya Cuman ya Kita gak bisa jauh dari Apa nanya Bisnis service ini Nah sampai sekarang lah Seperti ini Tapi perjalanan Sampai sekarang 23 tahun ini cukup lama Pernah gak sih Ngalamin Maksudnya yang Bener-bener Down banget Absend down Yang paling down itu gimana Pastilah ya Bisnis itu pasti Up and down itu kan biasa Cuman yang paling parah Yang kita rasakan Dan semua orang Mungkin rasakan di Bali Adalah saat pandemi Itu the worst Maksudnya itu Siapapun Sehebat apapun Atau sebesar apapun Grup Terutama lokal Yang ada di Bali Pasti akan tumbang Karena kan parisata kita Hancur lebur lah ya Pada saat itu Semua orang Merasakan seperti itu Jadi itu yang mungkin Yang paling buruk Tapi sebelum-sebelumnya Pasti ada Masa-masa up and down Terutama pada saat Partner saya ini Retired Artinya saya memang Gak terlibat banyak Sebelum makanya Saya punya hobi motor Atau apalah yang lainnya Begitu dia retired Mau gak mau kan Saya harus terjun Akhirnya setiap hari Kayak dia Minum Akhirnya Hampir berapa Dua tahun gitu Pulang tuh Kayak Gak pernah sadar Namanya udah pub Good food Good boost Good fun Jadi ya Kayaknya Kalau saya gini terus Ini bahaya nih Karena partner saya juga Karena gaya hidupnya Seperti itu Akhirnya dia Ada masalah kesehatan Jadinya Jadi saya gak mau Seperti itu Akhirnya Ya udah Untung syukur Staff juga Masih tetep Komit Masih loyal ke kita Karena Staff yang ada juga Dari awal Ikut kita semuanya Jadi sangat Loyal lah mereka itu Di ups and down itu Dia ikut apa Apalagi ya waktu Kemarin tak larang Apalagi Syukurnya kemarin Di pandemi kemarin Kita ya Kita ada juga hotel Di belakangnya Arena living Jadi Ada beberapa Kan kita Ada beberapa tamu Yang masih stay Jadi kita tetap Buka restorannya Cuman dengan Ya sekedarnya aja Kerja Ada yang juga Balik ke kampung Yang cuman kita tetap Usahakan meskipun Sejam dua jam Kerja Ada perputaran ekonomi Meskipun Istilahnya kita Mantap Makan tabungan Karena sebuah Karena sebuah kita Tabungan Pesu Konyang tabungannya Mantap Kanan kiri Makanya Tapi biar ada pergerakan Kasian juga Karena staff-staff Sudah lama sekali Kerja dengan kita Ya syukurnya Waktu Ada akhirnya Kan ini pandemi Ini Pasti ada Endingnya dimana Ya syukurnya Pelan-pelan Kita sudah mulai Malahan sekarang Kalau saya lihat Bisnis pariwisata sekarang Itu adalah yang paling Bagus Setelah 2019 Kemarin kan 2019 Kita pikir Sudah paling top Sebelum pandemi Sekarang ini Lebih Lebih top lagi Artinya memang Luar biasa Ini Rebound Dan kita juga Belajar Bukan hanya Jik juga Mungkin kita semua Belajar Sebenarnya Dalam ngejalanin Apapun Saat kita jatuh Yang penting Mentalitas kita Cukup Kuat lah Dalam artian Mental dan Mantap Mentalnya harus kuat Mentalnya harus kuat Mental kuat sih Gini kecer Drop Drop Ya itu doa lah Ya itu juga Artinya Kita belajar juga lah Apapun yang kita Jalanin kemarin Terus lewatin Yang penting Tapi tetap Waktu pandemi Hobi tetap jalan ya Oh tetap Malahan nambah Nah itu parahnya Naik sepeda Malahan Teman-teman Sepeda Sepeda seharga Avanza Aduh Serius nih Harga sepeda aja Road bike Itu kan Karena jalanan sepi Teman-teman Ya udah beli Nanti gampang kok Jualnya Begitu sekarang Pandemi kita mau jual Susah Sialan Ini kena jebakan Batman Sekarang masih ada Tapi itu Untuk kesehatan Karena pada waktu itu Pandemi kita selalu mikir Kesehatan nomor satu Kita bisa Ini yang penting Sehat Akhirnya naik sepeda Hobinya itu Nambah yang parah Yang lain Jalan-jalan Nah ceritain dong Ceritanya Night Angels itu kan Itu grupnya Ji ya Gimana sih awalnya Night Angels itu Terbentuk Jadi Night Angels itu Berdiri dari 2009 ya Jadi Sekarang ini adalah Dia ulang tahun Tanggal 9 September Jadi BBF ini adalah Rangkaian dari Anniversary-nya Night Angels 2009 Sekarang ini ke 14 tahun 14 tahun 14 tahun Jadi itu didirikan oleh Tiga founder Bro Muli Bro Jegir Dan Bro Wawan Pada saat itu Sama saya belum main motor Waktu itu 2009 2010 saya main motor Pakai Apa Apa ya Motor pertamanya Apa itu Motor pertama Lupa saya motor Ini apa Softail Softail Kalau gak salah Haji juga dulu Chopper Hero Dulu Main sama temen Karena kan Di Chopper Hero itu Berdasarkan pertemanan Dari dulu Nongrong-nongrong Di Di Bengkel Jadi Chopper Hero Jadi Dulu Lihat motor Stock itu Pabrikan itu Kayak Lihat apa Sini Gagaknya Chopper Kita potong-potong Custom Itu yang Kerennya itu Chopper Hero Itu awalnya sih Jadi 2009 Terus Berjalannya waktu Sampai sekarang Udah 14 tahun Night Angel Jadi saya jadi presiden Itu 2019 Kemarin Jadi Selang 10 tahun Langsung jadi presiden Saya masuk Night Angel 2012 Itu akhirnya Yang dari Chopper Baru ngerasain Ya karena pertemanannya Anak motor Kan segitu-segitu Aja Ya tadi memang Kelihatan sekali Night Angel Kita dulu nih Orang Eksklusif banget Motornya gitu Karena khusus Road Glide Ya makanya Night Angel ini Diakui juga Di Amerika Satu-satunya Klub di dunia Yang mengkhususkan Ini untuk Satu jenis Road Glide Dan member kita Sekarang ini adalah Makanya dia agak Eksklusif Sekarang kita punya Member aktif 40 Eh 38 ya Jadi Itu karena syaratnya Salah satunya adalah Road Glide yang Bersurat Oh legal Jadi Enggak bodong Itu yang memang bikin Jadi kesannya eksklusif Jadi Dan Apa nanya Dan ini kan gak bisa Semua orang juga Meskipun kita cocok Pertemanan Cuman Seringnya kebentur di Road Glide nya mereka Ya bodong lah Ya abis beda Harganya lumayan Kalau saya gak masuk Night Angel Mungkin saya beli bodong Ya kan Waktu yang menentukan Jangan lupa Para pengirsaan Waktu yang menentukan Kayaknya dulu Sempat di Di Amerika Juga sempat Sempat lahir di Amerika 2019 ya Kita Nah itu Apa 2019 ya Kita ke Amerika Waktu itu Ya itu kan Kayak umroh ya Kalau kita punya Harley Davidson Kalau gak ke Amerika Kok gak pas Kayaknya Kayak kurang gitu Kayak umroh lah kita ya Itu berapa hari itu Waktu itu ride nya sih Ride nya sekitar Seminggu ya Seminggu Jadi Ya sebenarnya sih Ride di Amerika ya Memang Harley itu memang Dicocok diciptakan Untuk ride di Amerika Sebenarnya Dan cenderung Membosankan Karena sepanjang Jalan memandang Itu gak selesai-selesai Jalan Dan juga Indinya Apa nanya Ya Aparel nya mereka Memang cocok Untuk disana Kalau kita kan Pakai jaketnya Harley Davidson Kan kebus Ampun Sauna Kalau disitu Memang cocok Memang angin Segala macem Ada gak pengalaman Yang unik Dia disana Yang Yang mungkin Uniknya itu Ya Ride disana Kita disisi kiri Terus jalanan Yang seperti itu Dan Dikejar polisi Kita kan Karena saking Bosannya Kan kita Main-main Dijalan Kan biasanya Jalannya yang Gede Empat line Gede banget Saking bosannya Berjam-jam Kita gak pernah Ini udah Cruz control Udah nyala Tiduran Udah ada yang Tidur Karena kita Kulkas sendiri Istri Jadi dia lah Yang bangun-bangun Kita udah Bener Karena emang Ya gak Kalau sebenarnya Gak ada challenge Malahan dulu Pernah ada LAPD nya Amerika Kan LAPD Ini apa Highway nya Dia datang ke Bali Waktu itu orang Waktu itu masih ada Mabua Dia Apa Sewa motor nih Rencananya Mau liburan Empat hari Lima hari Empat hari Mau sewa motor Harley disini Dua hari udah dibalikin Motor Gak kuat dia Lewat motor Ada kuluk nyeberan Ada nak belok Kepekan Orang di Amerika Begitu jenisnya gimana Challenge kurang Bahkan disini Itu LAPD yang memang Highway yang memang Sudah biasa Ngepung-ngepung Penjahat gitu Gak kuat dia Nek motor Terutama Mak-mak yang Ngawal Pasang rating kanan Belok Belok Maka dia Wah ini tuh Bahaya Mendingan saya Berjemur aja Kata ya No mental Makanya orang-orang Indonesia Terutama Kalau udah Nek motor Atau mobil Ini Kita udah Luar biasa Disitu tuh challenge Paling Kita challenge itu tuh Kan menghafal markah Karena sebelah kiri Dan aturan-aturan Yang memang Kayak ada Sebral line Atau apa Yang harus kita berhenti Berapa lama Itu aja sih Dan speed limit tuh Sangat Harus dipatuhi Disana Jadi emang 60 ya langsung gini Kalau gak itu Ya makanya Gak tau polisi datang Dari mana Padahal gurun Mereka kencang sekali Ngubar Nggak bawa speed limit Di T-Arab Mungkin di film-film Ada 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 T-Arabnya Dia Ngintip-ngintip Di Bias Kamu flash Kamu flash Tiba-tiba Ya itu Itu serunya Di Amerika Pada waktu itu Rame-rame Kita ada 13 orang 13 motor Nah kalau untuk Gelaran Bali Bike Fest Ini Sebenarnya ini Bukan reguler Per tahun ya Jadi ini Yang pertama kali Tahun berapa nih Ini yang kelima Jadi Pertama kali itu 2012 Jadi di Renon Pada saat itu Sudah mendatangkan God Bless Mungkin ada yang masih ingat Saya nonton Saya datang gitu Waktu itu Cuma Saya tadi Mecelep ke tengah Parkir motoris Di sini Padahal Tapi kan Sengke Senggrup Mekirek Nah itu bedanya dulu Itu emang agak-agak Seperti itu Saya pun waktu itu Belum masih ngeliat ya 2012 Terus 2000 Jadi ini Dua tahunan kan 2014 Terus 2016 2018 2018 Terakhir 2018 itu Di Mertesari Dan kepedulan Pada saat itu Ada acara Waktu itu kan Ada Road Glide Indonesia Ngumpulin Jenis Road Glide Seluruh Indonesia Untuk pemecahan Rekor Muri Oh iya Dicatat sih Waktu itu Di Rekor Muri Pada saat itu Terkumpul Yang masuk ke venue 385 motor Seluruh Seluruh Indonesia Mungkin kalau dicatat lagi Lebih karena banyak yang di luar Nggak bisa masuk Sekitar ada 400 lah ya Kapasitas mungkin Nggak 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 Mungkin Ya kan banyak yang datang Belakangan Grup-grup dari luar pulau Kan biasa agak telat-telat Kayak gitu ya Ini yang dicatat itu Dari 85 Dan itu masuk Muri tuh Ya sedang dicatat di Muri Pada saat itu Ya Itu Itu yang Yang besar 2018 Nah akhirnya Karena 2019 Saya jadi presiden Karena memang kan Syarat presiden itu Harus bikin Bali Backfest ini Oh Harusnya 2020 Cuman pandemi Nah itu jadi Ya udahlah Mundur Akhirnya mundur-mundur Dan Saya juga Mau bikin ini Saya pengen acaranya sedikit berbeda Ya Makanya itu yang saya sampaikan ke teman-teman kemarin Oke kalau Kita mau bikin Mau gak konsepnya kita extend lagi Dengan Dengan sedikit ke festivalnya Betul Karena acara motor Saya kayak di Amerika Di Las Vegas Acara motor ya gitu-gitu aja Naik motor Duduk Minum Mabuk Nonton grup musik Udah-udah pulang lagi Sama aja Grup acara motor ya gitu-gitu aja Ini yang saya gak mau Bisa gak kita extend kan Terutama di hari keduanya itu Lebih ke festivalnya Ya Jadi makanya saya disini Ya seperti nanti dilihat Dari line up kan kelihatan tuh Ya Makanya saya bilang Pakai Ya konsep saya ini Karena saya biasa ngurusin kayak Sunfest Kayak gitu Saya pengen ada festivalnya lah Lebih jalan ya Nah itu akhirnya sedikit Ada perbedaan Terutama ada tiket juga Betul Ya Karena Betul serang Pemilihan tempat Di Renon tuh wajib Ya kalau kita mau Mau festival ini jalan Harus Tempatnya Harus yang bener-bener Di sentral Di tempat Masyarakat umum gitu loh ya Karena Biar gampang kita jual tiketnya Selain juga line upnya bagus Nah itu 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 yang menjadi Pertimbangan kita sih Ya makanya harus ada tiket Untuk Memfilter Orang-orang yang Masuk Apalagi line up bagus Takutnya kan nanti Masyarakat terlalu banyak Kalau gak pakai tiket kan Kita gak bisa memfilter Dari Hal-hal yang negatif lah Ya itu Karena setahu saya sebelumnya Bali Bike Fest itu gratis aja ya Ya Ini baru pertama kali Maka ini yang bikin kita Duduk tenang pikiran perang itu Ya itu Karena Berbayar itu tadi Perang Adoh gak mau bales Udah bertaruh Udah Sambat lah Ada sama sambat Jadi perubahannya memang Dari Bali Bike Fest yang Dulu sebelumnya itu Lebih ke Bukan festival ya Tapi lebih ke Acara motor Acara motor Maka itu memang Kendala sekali ya Saya juga Masuk ke berapa sponsor Ya mereka pasti Nah ini Acara motor ya Karena memang Bali Bike Fest Segmented Kalau menurut saya Tapi tetap ini Maka ini yang pertama kali Kita coba Extendkan ke festival Kita banyak Merangkul UMKM Sekarang Ada sekitar 60 UMKM Kita libatkan Dari food Dari merchandise juga Jadi itu harapan saya Dengan melibatkan UMKM Tentu Bisa melibatkan banyak Orang gitu loh Dan juga ada custom Show nya nanti Saya kerja sama Dengan beberapa teman builder Ya lokal lah ya Kayak NK Saya aja Terus Yang lain kan banyak tuh Komunitas Kita kasih tempat Untuk biar bisa Mereka Show bike mereka Artinya memang Disini semua genre Apa Genre motor Saya libatkan gitu loh ya Vespa pun Saya libatkan Yang Klasik-klasik Yang modern juga Artinya memang Pertama sekarang ini Kita coba Festival ini Kita extendkan lagi Seperti Night Angel Angel itu kan Bidadari bersayap Sayap Itu rencananya Itu sebenarnya bagus banget Artinya Lebih Lebih banyak Yang terlibat Soalnya Jujur aja Mungkin karena dulu kan Ya gak-gak Kenede Modelnya Eksklusif Apalagi Jauh Masuk gang Pas yang diga Gang Terus juga Melibatkan UMKM juga Dan ini juga Euphoria ini kan Setelah pandemi Dengan ide-ide Karena banyak banget Festival kemarin Habis pica Terus habis custom work juga Terus ada beberapa Festival yang lain Karena ini emang Bulan ini Termasuk untuk Nyari artis pun Itu challenge banget ya Maksudnya saya juga Pertama kali kan Ini kerjasama dengan Anak-anak pica Untuk Jadi Mereka Dari line up Line up itu Karena Kalau selera kita Yang tua ini Kan pasti gak ada yang Mau bayar Kalau kita sih Asik-asik aja Dengan band-band itu Cuman Udah Lingsir-lingsir Akhirnya kita harus Kombinasi Ini lah Ini nya Ini ji Line up Siapa ini Tapi anak saya Tanya Oh ini Tau ji Lagu galo-galo Itu lah Ya kan Sekarang ada Ada lomba sihir Lomba sihir Itu saya kan Aduh siapa Baru saya baca Lihat Ini kalau Akhirnya Saya searching sendiri Sportify Lihat Gila nih Viewer ini mereka Listenernya sampai 3 juta Wah ini kan luar biasa Ya beginilah sekarang Market yang pengen kita Ambil Kalau market kita Udah selesai Udah Udah minum-minum Lagu Mabuk pulang Udah gitu aja kan Makanya anak Gen Z Ini yang kita bilang Yang sekarang ini Yang kita pengen rangkul Dengan line up Apa nanya Grup-grup Yang memang Sekarang menjadi Trade in Apalagi sekarang Bulan ini Apa tahun ini Tahun festival Karena tahun depan Udah gak boleh lagi Bukan gak boleh Tahun politik Udah tegang semua Karena warna-warni Jadi sekarang Banyak festival Artis susah didapet Dan harganya Lumayan lah Lumayan-lumayan Sama kak Wih gila nih Anak-anaknya hebat Begitulah Perubahan Perubahan Kalau gitu saya jadi Penyanyi aja dulu Ya sambil jualan Ini lah Tetap Panggung udah ada Di sini Panggung udah ada Sendiri Yang nontonnya gak ada Nama restorannya Haji Alit Nanti berubah Bar dan karaoke Itu yang berat Takutnya keluar disini Glitternya banyak Yang mudiang Di tengah Aduh Di sini deh Pengalaman sekali Pengalaman Enggak ngambil-ngambil Apa Omongan di jalan Iya aja Oke aja Percaya aja Saya dong Saya aja gak percaya Kok tiba-tiba Banyak glitter Aduh Ya tapi cukup Membanggakan lah Dalam artian Tahun ini itu Ya kita semua Dibuat happy Siapapun happy lah Bisnis pun mulai Sangat luar biasa Sangat luar biasa Sekarang ini Ini berkah sekali Untuk Bali Karena saya yakin Bali itu sudah Brand internasional Istilah Bali Taksunya itu luar biasa Se Hancur-hancurnya Apa risata Dimana-mana Kalau udah ngomongin Bali Itu pasti recovery Mereka Saya udah traveling Kemana-mana Saya tahu Bahwa memang Kita kalah Infrastruktur Memang kita Tapi mereka gak punya budaya Seperti kita Itu hebatnya Bali Makanya kita harus tetap Ajak Menjalankan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Kita ini harus terus Apapun Gak boleh dikurangi Dilebihin Gak boleh Balansel lah pokoknya Tetap Apa yang diwariskan kita Ini yang harus tetap Dijalankan Karena inilah yang bisa Membuat kita hidup Sekarang Karena Ya saya membandingkan Di luar negeri itu Jauh lebih tertata Pantai mereka Lebih luas Panjang Lebar Waduh luar biasa Kita gak ada apa-apanya Tapi Tapi budaya mereka gak punya Kayak bangunan mereka itu Blank Kosong Kalau kita Masih isi Kan geriang-geriang Sering lah kita di Bali Nah itu yang Itu yang membedakan Agak magic-magic Di Jepang Ada kuil-kuil Ribuan tahun Umur kayu Cuman gak geriang-geriang Karena memang kosong Kalau kita kan gak Yang baru pun kita geriang-geriang Karena belum lunas Di toko bangunan Pasti nyicil Kadang geriang-geriang Kerauhan Ini lunas Geriang-geriang Tapi menurut aja Kan kita Di Bali ini Pariwisata oke ya Betul Budaya kita punya Maksudnya Kita kan Dalam artian Bukan hanya di Bali Artinya dari luar ini Banyak banget loh Yang maksudnya Coba masuk Apa ada bisnis Atau apa Gimana sih Positioning Sebagai orang Bali Itu harus Menanggapi ini Gitu loh Maksudnya Mungkin apa ya Kita Bisnis namanya Persaingan kan Pasti Kita yang tidak mungkin Namanya juga bisnis Hidup pun Ada persaingan Apalagi bisnis ya Nah sekarang kan Tugas pemerintah Terutama sebagai regulasi Dialah mereka lah Yang harus benar-benar Mengatur Bagaimana Agar Ya investasi Kita bukan alerhi Terhadap investasi asing Tapi ini harus diatur Jangan sampai Polarisasi Kita tergerus Gitu loh Lokal-lokal Ini potensi-potensi Kini Orang-orang yang Lokal lah Atau anak-anak muda ini Sekarang kan sudah mulai bangkit nih Ya ini harus Benar-benar Diatur Dan dilindungi Jangan sampai Nanti yang dari luar-luar Itu kan kemarin Banyak nih kejadian Orang-orang asing Ngalik gaya disini Yang banyak Nah ini Yang punya Hak itu Punya tanggung jawab itu Adalah pemerintah Sebagai regulator Yang mengatur Nah ini harusnya mereka Lebih fokus disana Sehingga kita ini Bisa tetap bergerak Karena Bali ini Sangat Sangat bisa Untuk dikembangkan Selain budaya Dengan teknologinya Sekarang Saya kira Potensi kita besar sekali Ya cuman sekarang Harus diatur juga Harus dilindungi juga Dari yang luar-luar ini Ya itu yang Menurut Haji itu gimana sih Kita kan Lahan-lahan kita nih lah Kita ngomong Masalah Saya di arsitek juga Saya dapat klien banyak Orang Rusia Orang mana Dinyanyi itu banyak Rusia Banyak proyeknya jalan Ya 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 Tau aja Haji Nyeri-nyeri disitu mahal Siapa nih Rusia Maksudnya Apakah perlu gak sih Peraturan dalam artian gini Kebanyakan Lahan-lahan kita ini Dijual gitu loh Dalam artian Kayak memang Ya udah Kita Kalau dari dulu kan Kita tau banget Tiba-tiba harga lahan Disini tuh Wah unik Tapi ada aja orang yang beli Terus kita Mungkin sebagai pemilik tuh Ya namanya Lihat Cuan Dilepas Apakah itu gak Maksudnya Ya pastinya lama-lama ya Ini ya Maka itu yang kembali lagi Pemerintah harus benar-benar ini Dan juga kita pribadi Ya Apa nanya Ya harus bisa Lebih maksimal Berusaha gitu loh Maksudnya kita gak boleh kalah Ya mereka memang Mereka kan sebenarnya Cuman menjual Kadang-kadang kan Cuman menjual sesuatu yang Apa ya Yang gak keliatan ya Kayak brosur Mereka bisa Karena mereka sudah punya Marketing gak disini Nah ini peran pemerintah Tugas negara ini harus Hadir disini Betul Jadi biar Biar kita terlindungi Karena hal-hal itu kan Bukan kita punya Akses kesana Ya gitu Jadi Saya kira Itu dan tetap kita Ya Sebagai tanah warisan Terutama Atau Atau yang Pelabot desa Inilah peran desa adat Juga harus Harus sangat Apa berperan ya Kita di lokal Mungkin yang Hal aturan segala macam Pemerintah bisa bekerja Tapi Di hal kemasyarakatan Desa adat Yang punya peran Yang paling Signifikan disini Karena Itu benteng terakhir Kalau gak ada desa adat Selesai kita Tanah kita selesai Budaya kita selesai Inilah harus dipertebalan Ya sebisa mungkin Janganlah dijual Tanah warisan Disewakan Disewakan Sewakan Jaka panjang Jaka panjang Dia punya Panaknya jegek Antennya Tanah Nuseng ilah Enggal Apalagi Rusia kan Jangan-jangan nanti Di masa depan Pokoknya yang blasteran Lenggel di Bali Blasteran Blaster Padahal ya Kayak kita gini-gini Standart Kan bisa berubahan Benar-benar Benar-benar Itu bagus sekali ya Ya benar Ya cukup inilah Mudah-mudahan Ya kita gak Cuma jadi penonton ya Dalam artian Kita juga Lihat Bali ini Kita harus jadi bangga loh Jadi orang Bali Hal-hal seperti ini Ini kan akses Sebenarnya Ini yang harus kita kerjakan Sendiri juga Jangan sampai mereka Yang mengerjain Seperti ini Artinya kita memang Harus mau Melakukan sesuatu Yang memang Menjadi trend Atau menjadi global Ini udah sebagai trend Sekarang media ini Sudah macam-macam Alatnya Kalau dulu kan masih orang Baca koran Akses informasi itu Udah gampang Akselerasi Gila-gila Kalau sekarang kita Cuman diem Atau cuman Ya pastilah Ketinggalan Siapapun itu Jangankan orang asing Orang kita sendiri aja Kalah bersaing kan Begitu Sama nih Sepertinya Gara-gara Konsep itu Bali Bike Fest Yang sekarang ini Jadi berbeda Ya itu harapan Tadi kan seperti itu Maksudnya kita lihat Trendnya seperti apa Kalau mau bikin acara motor Selesai gampang kok Jadi ya cuman Ya seperti itu Mumpung ada momen Yang bagus seperti ini Ada banyak festival Terus juga Trend-trend media Elektronik Dan platform-platform Banyak sekarang Kenapa gak kita Bikin seperti yang sekarang Nah untuk harga tiket Sendiri nih Berapa tiketnya Tiketnya Harganya hari pertama Itu 50 ribu Murah Untuk ada SID loh Ada Bagus Pirate Terus ada Ini apa Lagi itu Ada Senloko Dengan 50 ribu 50 ribu Ada Johnny Agung Ada Johnny Agung Terus hari kedua 100 ribu 100 ribu Kenapa hari kedua Kenapa hari kedua 100 ribu Karena saya naikin Iya Dinaikin Kalau marinain gimana Jadi 100 ribu Masa saya biarin Halo kedua Jawabannya Ternyata Iya Karena ada Artisnya Yang tadi Karena ada Gea Itu saya gak tau Saya liat linknya Gea Aku kan buka link Tau undangan bodong Oh bagus Ternyata lagu di tiktok Oh ini ternyatanya Terus ada Cangcuter Terus BW Gaskin Terus Lomba Sihir Saya kira itu Anak-anak itu Yang ngerti Makanya saya begitu Dikasih line up Yang saya ngertiin Cuman Cangcuter Sama Gea Yang lain Akhirnya saya dengerin terus Akhirnya kan Mau gak mau Saya harus searching Akhirnya ya Menyukailah Kalau ternyata Seperti ini trendnya Ada juga Depas Kita jual Seharga 125 ribu 125 ribu Rupiah saja Bisa daten 2 hari Dengan kuliner macam-macam Arena juga buka stand Oh mantap Kuliner ada berapa Bootsi Ada 40 ya Ada 40 ya Iya Wah 50 Ini bakalan seru sekali Rame Rame Semua ikon-ikon lokal Maka ini saya Mengangkat UMKM kita Beguleng Gelalak gelilik Semua ada disana Kok nguruh Begulengnya Pokoknya Kalian bisa dateng Nanti ke Bali Bike Fest Di lapangan Niti Mandala dan Pasar Di situ Tanggal 8 9 September Iya September benar ya Besok 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 Mulai ini Makanya Jalit langsung perang 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 Kejir-kejir Gini perang Atau pengen kemana ini Kejir-kejir Pan kejir Nah itu Jangan lupa Mampirin ke Bali Bike Fest Yang kelima 2023 Ya Karena Selain ada band-band yang keren Ada juga Kuliner Dan bisa juga berkumpul Sama teman-teman dan keluarga Menikmati vibe acara Mabok-mabokan Dan jangan lupa ada Soil Stage juga Ministage ada disana ya Kita akan Nanti kita akan Ada podcast Barang Senloko Dan juga Barang Govan Hilman Disana Dan ada DJ DJ-nya Titipannya aja Masih masuk kerdus Pokoknya Itu akan Seru banget Sayang sekali Kalau kalian gak datang Tapi harapannya apa sih Dari Bali Bike Fest Karena kan ini New konsep nih New konsep nih kan Setelah dilihat besok Apakah nanti Akan ada I don't know Maybe the vision Atau misinya Nanti lebih besar lagi Di kemudian hari Gimana Ya pastinya Ini adalah awal Kita dengan konsep Ticketing Dan Apa nanya Konsep Festivalnya Harapannya tentu Ini bisa terus berlanjut Setiap dua tahun lagi Ya jadi Ini menjadi suatu festival Karena memang Bali Bike Fest Ini skalanya nasional Banyak biker-biker Hampir ada Saya catat sekarang Ada sekitar 500an Biker dari luar Bali Yang akan datang Oh Ride ke sini Ride ke Bali Ini artinya memang Mereka menunggu Karena saya sering sekali Datang di Jawa Itu mereka selalu nanya Ini kapan nih Bali Bike Fest Nah itu akhirnya Ini karena skala nasional Sayang kalau kita Tidak kembangkan Jadi kita bikin ini Harapannya Ya tahun dua tahun lagi Atau Kapan siapapun Nanti menjalankan Tetap seperti ini Atau mungkin tambah lebih keren lagi Luar biasa Tapi saya cukup bangga Dalam artian gini Jadi generasinya Aji Juga mengajak generasi Berikutnya Untuk terlibat Itu yang saya Karena memang menurut saya Kalau antar generasi ini Berkerja sama Kita bakal menghasilkan Suatu karya Apapun festival Apapun itu kan Lebih baik lagi Itu yang saya apresiat banget Ya betul Itu jadi landasannya Kita kan makhluk sosial Jadi harus berintegrasi Kemana aja Karena generasi kita Kita kan gak mungkin Bisa adaptasi Tanpa di Melibatkan generasi-generasi Yang sekarang Karena mereka Lebih melek teknologi Lebih marketnya Lebih jelas Lebih luas Kalau market kita kan Sudah di Ada di rong tiga Ada di Ada domain Gadgetnya Udah main Apa nih Pake tongsis Harus ngeliatnya Udah beda Maksudnya Agresi-agresi muda Inilah yang harus kita Mix gitu loh Harus Ngeri Jam-jam gawat Jam Jam Trisanyo Bahasanya Tapi ada gak Maksudnya Dari Balai Bike Pass ini Untuk nantinya Ada regenerasi Harapannya harus ada Kita kan gak mungkin Kita sekarang udah Nyalinya udah agak Jauh berkurang Selain nyali Dengan istri Nali naik motor juga Karena road light ini kan Tipikal motor yang harus Dibawa keluar kota Makanya saya seneng Naik road light Karena saya bisa keluar kota Tanpa Diikuti istri Kalau Hobi yang lain tuh Kok diikutin Kalau motor kan gak mau Ya maksudnya Ini harus Kita sudah mulai Mengurangilah Kegiatan ya karena Sudah mulai Merasa ya Gak se Segahar dululah Istilahnya Jadi mudah-mudahan Sekarang kita juga Mulai merangkul Anak-anak muda Yang memang Sevisi dengan kita Dan syarat dengan Kendaraan motor Tadi Yang sama Yaitu yang kita Sudah mulai ada Sekitar 34 Yang kita masukkan Di member baru Berarti member mudahnya Udah ada Biasanya juga Kena gitu loh Tua-tua terus Bahaya ini Market kita mulai menipis Mengecil Mulai bayar banyak Kita ini Masalah Masalah nih Glitter tadi masalah Gimana sih Mau ikut join sih Join enak Harus beli Dan harus legal Beliin lah Podcast sering Pasti bisa beli Amin 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 Tenggara ini Ini sekarang Jamannya kayak gini Ya siapa tau Nanti kita bisa Rait bareng ke Amerika Biar bisa Umroh kita ke Amerika Umroh kita ke Amerika Benar Ya karena Semakin umur Kalau dulu Saya punya chopper Menuh Kan kakak Sakit bang Sakit bang Kayak no Ajan sakit bang Kurang Masih Ngeluh Klik kene kene banget Motor ini nyaman Orang ini mau tondok sendiri Tetap Tapi harus lah Kalau di Punya Punya Stock satu Chopper satu Vespa satu Itu wajib lah Wajib lah Jadi Jaman-jaman Ngata panak Jalanan ke emek Dan handbag Handbag Metric Pakai Saari-hari Bila perlu listrik Masuk ganseng Membunyi Lebih aman Sen tawar Mulai sepetang Oh Itu udah bagus Kayaknya ditemukan listrik Gara-gara itu Biar tidak ketawa Sudah ketawa Mulang malam Sebelum mulai petang Lengisen malu Yang pintu gerbang Atau rolling door Pengalamannya wewak Suar biasa Kita banyak belajar Belajar bayar Belajar yang gak bayar Itu gimana caranya Dulu ya Dulu ya Dulu ya Dulu ya Jika susah Makin mengecil Ini anak-anak muda nih Gawat sekarang Tapi kalau ngomong-ngomongin Night Angel nih Sekarang nih Berarti member termuda Itu umur berapa Sekarang Umur berapa ya Sekarang Ada sih dua Masih dua puluhan Ya dua puluhan Dua empat sih Gak yang muda-muda sekali Wih dua empat Udah pake road glide man Luar biasa Enggak Dia kayaknya Pengedar narkoba Saya perlu cek juga ini Aduh coba di cek itu Ini ya Apa Backgroundnya Karena kita Ya itu Buat itu Yang memang yang umur dua empat Itu ya Coba nanti di cek Nanti sama Cian Pengedar narkoba Pengedar narkoba Pengedar narketnya Bahaya ini Bahaya Bahaya Yang mau join Night Angel Hati-hati Hati-hati kalau join Nanti yang Harus siap mental ya Siap mental Siap mental Dan siap mukanya Ketempelan glitter Itu dulu itu Sekarang sama sih Glitternya Aduh Wah keren banget nih Seron banget nih Nah Apalagi nih yang kita mau ngobrolin nih Banyak Banyak hal yang ngobrolin Ya Selain itu Selain isi anak acara Dan Apa namanya Dan Artis-artis yang tampil Dan kuliner juga Nah apa nih yang spesial Selain itu Di Bali Bike Fest Mungkin ada apa gitu Ada custom Ini ya Custom show itu juga Dari komunitas Nah ini yang Untuk pertama kali Kita Libatkan Kalau dulu kan mungkin Dari Harley Sekarang gak Harley aja Oh Semua di ragul ya Saya semua ajak Dari Trill juga ada Tasik gitu Tasik ada Tasak ada Sengah mateng lah Mateng ya Mateng-mateng lah Semua komunitas kita Orang gitu Saya juga punya TS dulu ya Saya seneng lewat Ya benar-benar Benar-benar Jadi sekarang gak Agak eksklusif Sekarang lebih melebar Membuka eksklusifitas Jadi Makanya harus di renon Harus Tempatnya yang umum lah Yang memang gak segmented Kalau tempat-tempat lain Kadang-kadang segmented sekali Orang kesana harus Anak motor Cuma macam Nah itu yang Yang kita coba Ya ini memang challenge Tahun ini Memang seperti itu Ya mudah-mudahan Ini bisa sukses Next Two years Satu next year Satu kapanpun Bisa lagi lanjut Jadi agenda Nasional lah Ya mantap Terus untuk MC nya Kali ini siapa Haji Ada Ominro Woi Ominro Dia ikon Jadi Ominro itu Dari BBR pertama Sampai sekarang Tetap beliau yang Mengisi ya Beliau kan sebagai Icon itu tadi Dari motor ya Dari Harley Sekepul lah juga kan Harley Indonesia Luar biasa Jadi kalian harus Ya dipertimbangkan lah Untuk datang kesini Ini acaranya memang Festival Yang sangat keren Berbeda lah ya Ya berbeda Dan gak eksklusif-eksklusif banget Jadi jangan ragu lah Untuk datang Kita happy-happy bareng Disana Harga tiket juga terjangka Harga tiket murah banget 50 ribu Dengan line up seperti itu Wah luar biasa sekali Cek pokok Gas 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 Liarkan Liarkan Degang Tentek Tentek ada tolet Liarkan Kenap aja bergaul Ben Liarkan Ben gundul kan Bahir bayarkan Ya Tuh kan kalah Liarkan Nah Haji Kayaknya nih Udah Kita di penghujung acara Karena restorannya Sudah mau buka Tamu-tamu saya 2000 Dengar 200 orang Meninggal 5 tadi Hilang Memasukkan 5 akan dimati Manajernya sudah Kejit-kejit Sudah mau buka Sudah mau buka Jadi Karena ini Podcast kita adalah Soundtrack of your life Masih suka musik lah Masih suka musik Saya mau Menanyakan pertanyaan Pak Mukas Dari Soil Show Yaitu Satu lagu Yang bisa Haji bilang Merepresentasikan Bali Bike Fest 2023 ini Apa itu Soundtracknya apa nih Soundtrack yang cocok Untuk Bali Robby William Angels itu ya Angels Kalau saya nyanyi Glitter tadi Pasti Angel itu keluar Itu Ternyata List lagunya Setelah botol Itu keluar Setengah botol Masih lagu India India Ada ya lagu India Lagu India Lagu India Lagu India Luar biasa sekali Dan saya Ucapin terima kasih Terima kasih Mungkin ini cocok terus ya Ada podcast Oh boleh Ya Aji Cocok Harga Harga Ujung-ujungan Pasti harga Nah ini kita kan Belajar dari Aji bilang tadi Kita biar Terbiasa Dibayar Dan membayar Tinggal nyari tempatnya aja Basah kah Kering kah Kita bayar tetap Bagus deh Kita podcast disini Habis itu ada band main Kepikiran sih Ya makanya Inilah kita harus berkolaborasi Itu penting Generasi kita sudah beda Jaman relasi muda juga Sekarang udah beda Trendnya Seperti apaan ini harus kita ikuti Ya mantap Mudah-mudahan Ya sukses buat semua Ya Oke Sukses juga Satu lagi deh Mungkin Aji ada Yang mau Dikasih tau gak Untuk audience kita Yang mungkin lagi Anak muda Yang mau meneliti Bisnis Atau apapun Pesan-pesan Untuk semua Ya apa ya Mungkin Ya kalau bisnis Pasti ada masalah ya Yang penting Begini apa Kalau menurut saya adalah Tidak ada Suatu masalah Yang tidak bisa diselesaikan Itu aja Apapun problem You mau bisnis Ya wajar Mau orang udah bisnis Sudah suatu Nama juga bisnis Pasti gambling ya Entah hasilnya Pasti akan mengikuti Jadi jangan Jangan pernah untuk Lupa berdoa Itu yang pasti Kalau tidak Pernah berdoa Kita berusaha juga Percuma Itu jangan Dan jangan pernah berhenti Berusaha Itu aja sih Jangan pernah menyerah juga lah Apapun itu ya Yang penting intinya Mental kuat Mental kuat Seperti bangunan Mental kuat Ini kenal Ini kan kena Mau bangun Membangun kan Gampang Siapa tau nanti Kita bisa supply lah Perlu gambar Ya Ada material Oke It's a wrap for today Thank you Thank you Di arena Pub and restaurant Udah nyediain tempat Yang luar biasa Yang memorable banget Buat kita disini Untung jalanin podcast Dan thank you Untuk Sukses sehat selalu Dan happy selalu Happy selalu Ini kan kamera Biarpun perang Tapi tetap happy Dan mudah-mudahan besok juga Acara yang luar biasa banget Bali Bike Fest Akan berjalan lancar Dan jangan lupa juga Kita akan ada disana juga Dan ini adalah Konsep baru Dari Bali Bike Fest Mudah-mudahan ini juga menjadi Manfaat ya Bagi semua orang Betul Bukan hanya OMKM yang disana Orang-orang yang datang Jadi semua bisa Happy-happy Ya intinya itu Berbahagia Berbahagia Berbagi keceriaan Mabok-mabokan Tapi bertanggung jawab Betul Itu aja Bisa ngajak pacar Istri kesana Di hari pertama Hari kedua mungkin Di sendiri Sama teman-teman mungkin Mabok-mabokan Ya it's a wrap for today Thank you Siang udah nonton Jangan lupa juga Untuk subscribe kita Di social Bantu kita Support kita Karena apa yang kita lakukan Adalah untuk menyebarkan kebaikan Betul Yang ada di Bali Terutama khususnya Terus juga Support kita dengan beli Merchandise kita Di Soil Merch Lihat di IG nya Dan Soil Merch Itu ada Sembilan desain yang Oke banget Dan itu cara Kalian juga Support acara kita Dan Terima kasih Terima kasih Ya Jiputra terima kasih Jale Terima kasih Ada Aji Ada Dimas Ada Dips Ada Kenzi Ada Wira Putra Di belakang Dan ada juga featuring Aris dari Sirah Bali Thank you very much See you next episode On Soundtrack of Your Life Oke Jik kita foto dulu yuk jik Oke Foto dulu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video